Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Rizki Nabila Ramadhani dan orang tua bersuka cita saat mengetahui Rizki diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Remaja berusia 15 tahun ini lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2021. Sebelumnya, Rizki sempat ragu karena persaingan masuk ke fakultas bergensi di Unair sangat ketat. Bagaimana tidak, pelajar-pelajar berprestasi seantero negeri bersaing untuk mendapatkan kursi di kampus ini. Namun, demi menjadi dokter di usia muda, putri pertama pasangan Amin dan Novita ini rela mengorbankan waktu bermainnya. Ya, senang pastinya, tapi saya juga harus terus belajar, semangat belajar untuk meraih impian saya supaya bisa menjadi dokter yang sukses di usia muda. Saya bermain dengan teman-teman, tapi mulai SMP saya ambil akselerasi, saya kurangi waktu saya untuk bermain dan saya fokus untuk belajar. Menurut orang tua, Rizki giat belajar sejak kecil dan mampu menyelesaikan jenjang SMP dan SMA dalam 4 tahun. Rizki bahkan masuk kelas akselerasi tempat siswa berprestasi. Asal sekolah Rizki, SMA Negeri 1 Ponorogo memang membuka kelas Kelompok Belajar Cepat atau KBC untuk siswa berprestasi. Kelas ini hanya dihuni 4 siswa saja. Kelas ini menyelesaikan jenjang SMA hanya dalam 2 tahun. Prestasi generasi muda seperti inilah yang patut dicontok. Dengan tekat bulat, cita-cita menjadi dokter, dengan meniti ilmu kedokteran di usia muda, kini sudah di depan mata Rizki Nabila Ramadhani.